Ini kan bukan suatu kewajiban, ini kan kebolehan, kebolehan, kalau sekarang dikembangkan dengan menjadi syarat tertentu untuk masuk ini, masuk itu, dapet ini, dapet itu, ya rasanya pemerintah ini ada kehilangan akal, gitu loh, udah kehabisan duit, akalnya hilang, terus pindah-pindah lagi pak, biasanya orang banyak hutang suka pindah-pindah, pindah rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel We Watch, hari ini kita biasa lagi akan ngomongin soal vaksin, ada goseng-goseng yang ngomongin vaksin, karena vaksin itu mandatory, dan tentu PCR juga, vaksin dan PCR, kalau kemarin narasiun berkirita ada dari mama, alian sirayan menduga, menggugat, terus kemudian ada pakar hukum kesehatan, iya itu, bang Heru ya, mas Heru Pormantul, sekarang, apa nih bang, kalau dibutuhnya bang, pengamat, tenaga ahli di DPR, tenaga ahli di DPR, atau pengamat kebijakan publik, boleh, boleh, tawar-tawarnya gitu, tapi sebenarnya, bang Fadli, 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 Fadli ya, bang Fadli ini adalah penaga ahli di DPR, dan politik juga ya, iya, pasti orang kepala nahkan Harli, ketua pemuda siar tamang kata Pertua Kedua kau, lord Jakarta, dan alu ibu ibu pasti, ya wakis unconscious iya Testra Sastra, si blay seperti saya kaya ya kan ah, ya iya ok mb printed match, cuma ada wang Alhamdulillah meterah tu投je biasa sudah boleh takutnya nggak boleh sama aparte tertentu Iya soalnya ini saya melihatnya bukan dari sisi yang kemarin-marin ya kalau saya lihat kemarin-marin tuh masalah kesehatan segala macem saya kurang paham tentang kesehatan tapi kita lihat masalah regulasinya apa namanya tentang undang-undang tentang peraturan alat keputusan pemerintah presiden dan juga sama segala macam yang berhubungan dengan regulasi itu hari ini saya pikir kita juga perlu membicarakan seperti itu ada Pak Joko yang juga alami fakultas hukum ini Pak ya hukum apa Pak ya apa saja lah namanya hukum jadi hukum itu kan enggak ada sebetulnya jurusan-jurusan orang yang mau hukum juga belum bisa didefinisikan nggak ngerti juga saya sih ngerti Pak cuman dikit-dikit aja jadi belakangan ini kan sejak pandemi ya masyarakat tuh saya rasa diresahkan dengan yang namanya sertifikat vaksin ya sertifikat vaksin jadi mau ke mall mau naik pesawat mau kerja mau sekolah mau apa aja semuanya sertifikat vaksin Nah ini sebenarnya saya rasa ini meresahkan juga gitu jadi eh apa namanya eh sementara juga pemerintah melalui kepres nomor 12 tahun 2020 ya 2020 2020 2020 maksudnya semua kepres nomor 24 tahun 2021 S1 itu apa namanya yang berisi as berisi soal vaksinasi dan sanksi bagi target yang tidak bersedia divaksin jadi nanti ada ada sanksi-sanksinya kalau itu kemudian juga pemerintah-pemerintah daerah ya juga mewajibkan vaksin bagi warganya semuanya wariswa divaksin gitu nah ini eh kalau saya pribadi ya saya nggak anti vaksin mau yang divaksin boleh ya nggak juga semestinya nggak apa-apa karena ya nggak divaksin juga itu diatur oleh undang-undang undang-undang nomor maaf undang-undang nomor 36 tahun 2019 tentang kesehatan bab 3 pasal 5 ya 3 berbunyi ya setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri tentunya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah bertentangan dengan undang-undang ini kalau dia mewajibkan vaksin karena nih boleh aja orang mau vaksin atau enggak sementara juga yang saya tahu itu WHO tidak ada satupun klausur WHO yang mewajibkan vaksin bagi warga bagi warga negara itu negara mewajibkan vaksin bagi warganya nggak enggak ada gitu nah ini Hai mbak pemberlakuan vaksin sebenarnya saya rasa mempersulit kondisi hari ini gitu dulu waktu pertama kali ya diberlakuan vaksin baru bulan-bulan Agustus segala macam itu ya itu kebetulan saya kan ada toko ya harapnya pasar lagi di pasar gitu jadi ketika para pedagang dibolehkan masuk toko habis di apa lockdown itu kan tiba-tiba harus vaksin nggak bisa dagang dia ya karena dia harus vaksin gitu eh kata pedagangnya oke deh divaksin aja deh gitu begitu dia dagang buka toko pengunjungnya nggak ada karena pengunjungnya harus vaksin juga nah saya pikir ya karena ada undang-undangnya yang yang membiar membolehkan orang boleh divaksin atau enggak karena pelayanan kesehatan dipilih sendiri masing-masing gitu Pak nggak boleh dipaksa-paksa gitu harus begini harus begini menurut mengundang nih saya pikir ini perlu di diperjelas kira-kira bagaimana posisi undang-undang ini kemudian eh apa namanya ada undang ada kepres regulasi atau aturan yang dibawah undang-undang yang mengatur bertentangan dengan undang-undang gitu nah saya pikir ini perlu di apa di perjelas begitu soalnya saya pikir begini eh nggak boleh gitu kalau udah ada undang-undang yang punya apa klausur seperti itu orang nggak boleh dipaksa ya setiap orang punya kebebasan sendiri-sendiri tentang kesehatan masing-masing jangan menganggap orang yang orang yang divaksin yang yang paham vaksin jangan menganggap orang yang nggak divaksin itu berbahaya karena dilindungi oleh payung hukum yang jelas gitu dan juga orang yang nggak divaksin jangan menganggap orang yang divaksin itu berbahaya yang penting sama-sama aja mau divaksin boleh nggak juga nggak apa-apa gitu kan jadi sekarang ada kelas sosial baru ya nah kelas sosial baru jadi ada vaksin nggak di vaksin nggak di hotel kan kemarin waktu lockdown semua hotel tutup nyungsep tuh hotel nggak boleh operasi tahu-taunya begitu dibuka Pak lagi boleh operasi Hai orang yang enggak yang pengunjungnya mau datang ditanya maa-tua nginep betul udah vaksin belum belum ya jangan nginep di sini apa yang mau nolak lain gitu orang gitu Pak Nah itu saya pikir gitu Mas Haji jadi perlu dijelas karena ada undang-undangnya barangkali ini ada yang belum tahu saya pikir ini perlu di informasikan informasikan saya nggak anti vaksin tapi yang jelas ada undang-undangnya yang mengatur bahwa nggak boleh ada pemaksaan betul-betul mungkin pemerintah juga sudah tahu itu kan mereka punya sataf hukum yang handal tentunya dia pasti ingat bahwa setiap peraturan itu ada harus berunsur tiga pertama adalah suruhan suruhan larangan dan kebolehan terus kemudian ada program yang abadi itu dalam kaitannya dengan dunia internal dan kecerdasan bangsa majukan kesejahteraan umum tetapi bukan berarti orang itu sesuatu yang kebolehan tadi bisa di wajibkan sedemikian rupa dengan aturan semua hal hampir semua hal harus bervaksin meskipun bervaksin sendiri ternyata juga tidak mendamin dia menjadi imun sebagiannya vaksin-vaksin yang lain polio di sekian ya akhirnya kita tukang beli vaksin jadinya ini kan sebenarnya isu ini ya mungkin sudah membesar tapi sekali lagi kita ingin menedukasi bahwa ui watch tidak serta anti vaksin tidak nyuruh tapi sadarlah kalau anda percaya bahwa vaksin ini berguna silahkan tapi anda harus tahu bahwa pemerintah dengan mewajibkan seperti saya harus naik kereta suruh nunjukin tapi nampaknya lama-lama di stasiun kalau bis umum saya ke Jogja nggak diapak-apain nggak ada apa-apa itu anda udah nggak usah nunjuk-nunjukin peduli lindungi saya punya kartu ya tak giniin udah nggak diperiksa nggak diperiksa mereka sebenarnya masyarakat ada unsur kejenungan dan barangkali juga mulai sadar bahwa hal semacam yang menyusahkan ini kalau menyusahkan itu nggak apa-apa tapi itu dasar hukumnya jelas ini kan bukan suatu kewajiban kebolehan kebolehan kalau sekarang dikembangkan dengan menjadi syarat tertentu untuk masuk ini masuk itu dapat ini dapat itu ya rasanya pemerintahnya kehilangan akal ya udah kehabisan duit akalnya hilang terus pindah-pindah lagi Pak Biasa orang banyak hutang suka pindah-pindah ah iya pindah-pindah pindah-pindah bahkan akhirnya sekarang juga kemarin terungkap ya bahwa ada sertifikat vaksin yang dijual di media sosial harganya Rp550.000 itu konon katanya diklaim udah terdaftar dipeduli lindungi malah sekarang joki vaksin jadi dipanggil siapa orangnya tapi yang yang datang bukannya udah 16 kali dari vaksin ya pokoknya ada ada seperti itu ya ada joki yang dia dapat tiga juta atau berapa gitu pokoknya penghasilannya lumayan ternyata joki ini tidak dalam mungkin barang-barangnya juga jadi profesi baru Tuhan tidak tidak meman apa ya joki itu kan biasanya ujian masuk apa ya sekolah berlindungi joki vaksin ya bahkan PCR saya pernah menemukan joki yakui vaksin hahaha iya ada kalau udah jadi umum ya kalau gita dulu dulu sih enggak bisa nebak nebak ha 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 haa harakatanya boleh the podeh jadi gitu peraturan adalah untuk dikelabui iya iya jadi itulah makanya tapi bukannya kita mendorong orang untuk antifaksin tapi menyadarkan masyarakat dan sebetulnya mengingatkan kepada otoritas karena hal ini negara baik di pusat maupun daerah bahwa ada yang namanya kedaulatan kesehatan dan dalam kedaulatan kesehatan itu warga negara ini berhak untuk kenapa dia mau dipaksin atau tidak dan itu menjadi risikonya dia ketika dia misalnya terkenal penyakit itu lagi karena dia gak di vaksin misalnya dan juga sebenarnya menjadi risiko dia bang ketika dia gak bisa masuk mal ketika dia gak bisa masuk hotel dia gak bisa terbang naik pesawat karena dia gak di vaksin itu kan risikonya bener bang iya kan orang yang di vaksin juga kena kok maksudnya hari ini di vaksin nih saya kan kebetulan waktu lagi RDP itu ya pernah nanya-nanya juga sama dokter-dokternya kan gitu dok misalnya habis di vaksin nih anggaplah waktu itu vaksin yang kedua gitu ya udah selesai terus udah masa efekasi 28 hari habis itu bisa kena lagi gak? bisa kalau menurut saya vaksin yang bener itu contohnya folio campak sekali di vaksin umur hidup gak kena lagi gitu cacar, cacar ini kan kalau menurut saya begini ini saya nih bukan keahlian saya masalah ini karena ini masalah medis ya tapi saya sebagai orang awam misalnya begini kalau udah di vaksin harusnya gak kena lagi yang pertama itu, yang kedua sekarang nih misalnya vaksin dua kali kita beli nih vaksinnya mahal lagi beli vaksinnya habis gitu kata besok ada model vaksin baru waktu itu ada delta kok yang dua nih belum kena nih harus tambah lagi beli lagi suntik lagi badan kita besok yang lagi ada lagi nih omikron beli lagi vaksin nanti ada lagi apalagi apalagi kita jadi tukang beli ada lagi habis omikron habungan dari omikron jadi perkawinan gitu ya kemarin melihat di berita di luar negeri bukan disini tapi ada vaksinnya lagi itu disuruh vaksin lagi gitu jadi akhirnya kita negara konsumen vaksin akhirnya dan itu kan bodi kita ini penuh dengan vaksin kan tentu kita tahu bahwa di luar negeri itu kan itu bukan hibah ya kan itu beli atau apa misalnya kan gitu ada yang beli ada yang gini tapi kalaupun hibah pasti ada term and condition hibah tapi bayar oh berkali hahaha jadi gak akan ada habisnya sebenarnya omongin vaksin ya teman-teman di elemen-elemen masyarakat masih ada banyak yang lakukan demonstrasi sebulan hampir dua kali untuk menolak mandatory vaksin ini jadi yang ditolak adalah mandatory vaksinnya bukan vaksinnya sekali lagi kepada teman-teman kepada masyarakat adalah terserah anda untuk divaksin atau tidak iya dan anda harus tahu resikonya ketika anda tidak divaksin adalah anda tidak bisa misalnya naik pesawat terbang atau ada atau tahu juga resikonya kalau divaksin nah kena penyakit juga kan iya gak tahu iya gak tahu juga kalau masih ternyata wah itu dalam teori konspirasi banyak banget nih kalau sudah divaksin tapi kita gak mau ngomongin teori konspirasi karena pasti diketawain tapi gini saya memberikan catatan ya nah ini dihaji bilang bahwa itu resiko ya yaitu kalau dalam perusahaan yang ada manajemen resiko di dalam kita ikut asuransi resiko tapi sebenarnya ini bukan resiko sebenarnya itu akal-akalan pemerintah supaya rakyatnya mau iya kan yang sebenarnya kalau ingin mencedaskan bangsa bukan cara begitu ngancam-ngancam begitu seperti yang kemudian terakhir ini murus SKCK murus ini HA pakai BPJS itu kan itu namanya melampaui batas kewenangan itu bukan diskresi itu bukan TNK nah itu sudah apa ya udah melampaui batas kewenangan nah itu tentu teman-teman ombudsman ombudsman itu misalnya tahu tapi ya kita tahulah keadaannya begini dalam situasi kultur masyarakat yang memang masyarakat yang suka dipaksa ini memang kan harus senang dipaksa nah itu Pak maksudnya jangan sampai ada implementasi penjajahan implementasi undang-undang gitu kan ada undang-undangnya jangan pula dijajah pula lagi dengan yang lain-lainnya karena undang-undang kan termasuk yang paling tertinggi setelah undang-undang dasar nah saya pikir ini harus semuanya karena saya rasa tuh pasti ada sanksi undang-undang bagi yang melanggar undang-undang ya kan misalnya ini perlu juga di nggak tahu nih Pak secara hukumnya bagaimana nih kan ini ada undang-undang tentunya punya sanksi undang-undang ada undang-undang ini bawa peraturan di bawah undang-undang ini yang mengatur bertentangan undang-undang jadi sanksi itu kan tidak hanya kepada warga yang terkenai peraturan pembuat undang-undang di bawah undang-undang dasar itu itu kan sanksinya kalau ada ke protes masyarakat juga kan ke MK peraturan pemerintah ke bawah adalah pemerintah eksekutif mereka bukan berarti tidak pernah salah mereka juga bisa dikenai sanksi di dalam kerangka namanya undang-undang tentang peraturan pembuatan bagaimana membuat undang-undang itu dan kayaknya sekarang lagi dibahas jadi peraturan tentang mekanisme pembuatan peraturan undang-undang baik itu tingkat undang-undang sampai katakanlah peraturan daerah SK Bupati di bawah-bawah itu nah saya pikir itu juga Pak ini perlu dipertegas lagi oleh pemerintah atau pemangku kebijakan ya harusnya memang dia yang diambil itu masalah kesadaran masyarakat ya soalnya gini saya coba coba boleh kita apa nama boleh barangkali ada dong lembaga yang sekali-sekali meriset gitu ya masyarakat ini pengen divaksin apa karena dia pengen menjaga kesehatannya atau karena dia terbatas memakai pasir-pasir umum pasir-pasir publik untuk beli minyak goreng atau beli minyak goreng ya sekarang minyak-minyaknya gawat minyak muka aja Pak yang agak murah hahaha itu gede apa Pak minyak muka itu bisa jadi milik negara karena itu kekayaan alam juga itu di pasar tebut banyak yang jual hahaha nah saya pikir itu saya itu perlu dipertegas tuh kayak gitu jadi mas ada lembaga riset tak kenapa orang mau divaksin apa karena pengen menggunakan layanan umum pengen sekolah pengen kerja atau segala macem atau karena memang dia ingin menjaga kesehatannya ini berkaitan dengan kesadaran hukum kesadaran hukum kesadaran hukum itu adalah bagaimana memprem ini otak itu diperlukan namanya pemahaman itu kerja-kerja yang yang perlu namanya pendidikan pengajaran tapi kadang-kadang aparat yang tingkat bawah nih ini mau ada kunjungan dari atas tolong kamu jangan jualan dulu nanti setelah itu boleh nah kayak gitu-gitu jadi masyarakat itu dijitir oleh aparaturnya tak entah dari lurah camat sampai itu ada permainan disitu apalagi kalau bayar nah iya ya jadi kita teman-teman jadi secara kultural bisa dipahami bahwa bangsa kita melihat apa yang pemimpin lakukan apa yang pemimpin katakan dan yang baru mana arti apa yang pemimpin tetapkan dalam hukum nah sehingga masalahnya hukum atau ketetapan atau yang dicontohkan oleh pemimpin itu satu bener atau enggak kedua etis atau enggak dan ketiga penuh kepentingan pribadi atau kelompok atau enggak nah yang gitu ya betul-betul jadi kalau masyarakat masih banyak yang mempaksin masyarakat mostly adalah mempaksinkan dirinya ya banyak sekali saya yakin itu ketaatan dan memang sadar bahwa memang itu harus ya untuk menjaga kesehatan meskipun ada meskipun sudah dipaksin tetap ada risiko terkena penyakit yang lagi rame-rame ini yaitu Covid-19 ya gitu teman-teman untuk sesi ini tentang vaksin saya pikir udah bang ya iya saya pikir gitu cuma satu lagi sedikit ya closing itu ya kemerdekaan itu adalah ketika kebebasan didapatkan secara mutlak sesuai dengan apa sesuai dengan kaedah-kaedah kemanusiaan yang diterapkan melalui aturan yang dasar yang berlaku bagi semua manusia ya kan lahir saya mengharapkan semua tetap menjaga diri sendiri keluarga lingkungan agar tetap sehat ya juga selalu mematuhi protokol kesehatan yang baik yang sudah diajarkan oleh pemerintah saya pikir itu penting dan ini kita berharap semoga badai Corona segera berlalu lah amin agar kita bisa bersama-sama lagi bisa beraktifitas seperti semula ya gak ada patah patah ini kan gak normal dan tidak terjadi kelas sosial baru ya waksin dan ini iya itu saya bilang jangan itu ada kelas sosial ada partai vaksin ada partai vaksin ada partai anti vaksin ada partai vaksin ada partai anti vaksin itu ketahumnya saya kan ngeri itu saya kan ngeri itu ketahumnya itu kan saya pikir itu penting itu ya jangan juga jadi sebuah partai lah lagi musim apalagi menjelang tahun 2024 ini banyak partai-partean saya pikir itu saya mohon maaf nih kalau ada hal-hal yang kurang berkenal mohon maaf atas segera kelebihan-kelebihan yang sangat terbuat pada kesempatan ini kalau ada hal yang lebih tolong dibalikin kalau yang kurang tolong ditambahin saya pikir itu dan benar-benar ramadhan nih bisa amin amin jangan sampai ramadhan ya dibeginikan lebih begini iya 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 teman-teman terima kasih banyak lo semoga bermanfaat wabillahi 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 wabarakatuh walaikum 5